Pak Heri, bagaimana persiapan terkait mudik lebih awal yang akan dilakukan oleh masyarakat terkait dengan statement dari Kakor Lantas Polri yang mempersilahkan masyarakat untuk mudik sebelum tanggal 6 Mei 2021. Mangga Pak Heri. Ya, siap. Terima kasih Pak Margi. Saya kira kita semua siap ya, harus siap gitu bagaimanapun juga terlepas dari statementnya Pak Kakor Lantas. Sebetulnya kan itu kalau dibaca ya tidak perlu ada statement pun sebetulnya diperbolehkan sebelum tanggal 6 Mei. Jadi poinnya adalah untuk menyampaikan kesiapan dari aparat termasuk Kepulian, TNI, Polri, BISU, dan semuanya di dalam menerima masyarakat yang berkiranya akan melaksanakan perjalanan dalam rangka apapun termasuk mudik sebelum tanggal 6 Mei. Jadi itu kalau kami membacanya seperti itu. Yang lebih kita harus kita sampaikan lagi sebetulnya adalah bahwa sampai saat ini kan kita belum menerima aturan detilnya dari peraturan Menteri Perhubungan. Dari semua statement yang ada sekarang kan kita sedang menunggu nih. Protesnya sedang ada di penelahan ulang setelah kemarin sempat masuk ke Kemenkumham. Kemudian sekarang ada beberapa perkembangan-perkembangan, masukan-masukan dari pemerintah pusat di luar sektor perhubungan kelihatannya yang perlu ada penyesuaian-penyesuaian. Masuk mungkin juga masukan-masukan dari rekan-rekan di keluarga besar Organda begitu ya. Karena di Jawa Barat sendiri Pak Dida sebagai ketua Organda Jawa Barat sama-sama saya waktu itu di forum wartawan Bandung dan Jawa Barat menyampaikan memang prinsipnya dari Jawa Barat Organda masih harap begitu ya. Berharap ada penyesuaian misalnya secara pentas atau bagaimana. Tapi prinsipnya tetap mendukung apapun yang nanti akan diperlukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan. Kesiapan kita untuk ke mudik dini, katakanlah mudik dini ya sebelum tanggal 6 itu kita katakan sebelumnya. Kesiapan kita untuk mudik dini saya pikir kami siap. Meskipun sama bahwa mindset kami di pemerintahan termasuk yang ada di sektor yang menangani mudik selama ini yaitu dinas perhubungan. Kemudian penegakannya dari Satwa PP, begitu kan biasanya setiap tahun ya. Dan kita mindsetnya sudah di pemulihan ekonomi mas. Mas, nah jadi apa oleh karenanya program kegiatan pun sudah diarahkannya tidak menyiapkan, tidak mempersiapkan bahkan adanya pelarangan mudik seperti ini. Apa bedanya? Bidanya kalau seandainya tidak ada pelarangan mudik maka kita hanya menyiapkan pos-opos pengangkutan lembaran seperti sebagaimana 2019. Jadi kalau tidak ada larangan mudik maka kita harus menyiapkan mendeploy SDM di berbagai titik penyakatan tambahan. Terima kasih telah menonton!